Minat baca yang rendah dan kurang menyimak adalah sebab dari fenomena yang kita saksikan beberapa hari ini. Karena dua faktor inilah yang membuat meminta klarifikasi yang tidak perlu. Permasalahan ini terkait permintaan klarifikasi ke pihak Buruhapol yang seakan-akan bahwa DIS adalah hasil rancangan Buruhapol. Apakah benar? Anies Baswedan pernah mengklaim bahwa DIS adalah rancangan Buruhapol. Mari kita cek faktanya. Mari kita ingat-ingat sejenak, di saat peresmian DIS, Anies pernah mengatakan bahwa DIS adalah hasil karya anak bangsa. Yang artinya perancannya pun adalah anak Indonesia. Dan ini tidak perlu meminta Buruhapol untuk klarifikasi, cukup mau membaca dan mau menyimak akan tahu fakta ini. Ini juga menunjukkan keberpihakan Anies Baswedan kepada bangsa Indonesia, sampai pekerjanya pun adalah orang-orang Indonesia, bukan orang Tiongkok yang digaji tiga kali lipat untuk pekerjaan kasar. Padahal banyak situs yang bisa diakses yang memberitakan bahwa DIS adalah rancangan Tiuk Prasetyo Adi, lulusan ITB Bandung. Bahkan di kanal Youtube pun ada pemberitaan bahwa perancangnya adalah orang Indonesia. Makanya saya tantang para buzzer bayaran untuk menampilkan link video bahwa Anies mengklaim DIS adalah rancangan Buruhapol. Buruhapol hanya berperan sebagai konsultan atau penasehat bangunannya saja. Dan tiba-tiba ada orang yang overkingking mengira Anies mengklaim DIS karya Buruhapol.